TNI Angkatan Laut menyiapkan 4 kapal pengamanan selama pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timbun. Selain itu, TNI AL juga menyiapkan 1 kapal rumah sakit dengan 11 dokter spesialis. Mengamankan jalannya KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, TNI Angkatan Laut terus bersiap. Lebih dari 800 personel disiagakan untuk menjaga wilayah perairan Labuan Bajo. TNI Angkatan Laut juga menyiapkan 4 kapal pengamanan dan 1 kapal rumah sakit dengan 11 dokter spesialis. Kapal rumah sakit ini dapat menampung 146 pasien dengan dilengkapi 5 kamar operasi, ruang rawat inap, dan laboratorium. 11 dokter spesialis itu dibentuk berangkat. Dengan peralatan yang dimiliki oleh KRI Dr. Wahid Isidur Uswodo, itu memang canggih. Dia punya bedah besar, bedah kecil, bedah minor, kemudian punya CT scan yang udah harap 4, 4, 3, apalah pokoknya, yang paling bagus, WSG 4. WSG-nya punya, semuanya lengkap untuk melayani penyakit-penyakit yang lumayan ini, lumayan kronis. Selain kapal rumah sakit, TNI Angkatan Laut juga telah menyiapkan ambulans laut dengan kecepatan 30 not. Agisa Febila dan Ahmad Tegur melaporkan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.